bismillahirrahmanirrahim guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bareng abang di channelnya tukang lonceng guys buat kalian yang bernama channel atau baru mampir silahkan di subscribe terlebih dahulu guys buat yang sudah subscribe terima kasih banyak semoga semakin banyak rezekinya nih guys kita lagi lihat-lihat burung perkutut ini burung perkutut ekor 13 guys nih yang ini tau sering disebut dengan satrio pemanah guys nih ekor 13 dan ini bisa termasuk muncis guys tapi agak kurang kecil tapi ini burung udah tua banget tapi bentuknya kecil banget guys nah guys ini muncis ini satrio pemanah atau ekor 13 dan disini katanya guys ada burung perkutut kesayangan guys langsung aja kita tanya guys nah ini burung katanya guys ini ini adalah burung kesayangan ini iya salam guys kopi ngopi hitam rada kental dikit lah oh ceng 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 ada burung perkutut kesayangan maksudnya burung kesayangan tuh gimana ini jadi gini guys kita memiliki burung hasil pikatan ya berjumlahnya di rumah ada 50 ekor guys burung dikatakan 50 ekor hasil dari mas cemong dan dari 50 ekor itu ada satu yang menjadi peribadona saya bagi di hati saya ya komikatnya yaitu nih guys nah guys ini ada burung kesayangannya katanya guys kita lihat guys nah ini juga sangkarnya kecil lagi sengaja mungkin untuk penjinakan atau emang sukanya yang kecil-kecil nih koleksinya koleksi kurungnya nah guys ini burungnya katanya burung kesayangan dapet hasil pikat sendiri ya ini ya oke guys dapat hasil pikat sendiri guys jadi gini guys kenapa kok burung ini menjadi burung kesayangan yang ada di dalam hati saya ya kalau menurut ini burung kesayangan kalau dinilai dari uang itu mungkin kalau menurut saya sih uang itu gampang dicari tapi burung yang seperti ini susah untuk dicari guys nah gitu contohnya seperti ini guys dia memiliki muka yang sangat sahdu sangat ganteng guys sangat ganteng berbeda dengan perkutut lainnya dia mukanya ganteng banget guys kedua dia alunan nadanya walaupun lokal ngeri guys ngeri sedap-sedap gurih guys kalau di alam ya waktu di alam makanya kalau kata saya kalau kamu kena kamu menjadi primadoya menjadi primadona di hati saya Alhamdulillah dia kena ya guys ya itu juga lewat pulut dah dan dia juga memiliki katurangan dan Sriwiti guys Sriwiti yang kalau dia lagi anteng lagi diam seperti hulup alip guys yang keduanya burung inilah yang yang membuat pertama kali saya selama mikat 100 kali lebih burung karena hanya burung inilah yang membuat saya pertama kali sakit satu hari ini inilah burungnya kenapa sakit mungkin dia berhadam ya guys berhadam oke katanya pemikat ini pas mikat burung tersayangannya ini dia sampai tepar guys atau gering guys muriang guys nah ini sesok burungnya guys katanya ini ganteng banget guys katanya ini katanya ini juga bisa disebut tau katurangan Sriwiti ya iya guys jadi burung yang kita miliki banyak guys contohnya seperti ini guys ekor 13 guys nah guys kita kasih nama ini baron ya guys baron yang kedua ini muncis guys kita kasih nama dia emplat guys emplat iya emplat guys karena suka nge-mplat lah gitu oke guys ini banyak lagi ya guys ya disana ini yang muncis guys kasih emplat yang dalam itu kaw 13 baron inilah koleksi tapi ini yang kesayangannya yang ini guys harusnya kalau burung kesayangannya itu harusnya dilepas ya guys ya dan ini dikasih kasih nama sama saya Alif ya Alif Alif nah guys ini burungnya nih burung katanya kesayangan guys mungkin ini mau dilepas kalau dituker sama roda 2 guys motor mungkin guys jadi kenapa ya seperti itulah pasti seorang pemikat memiliki burung yang iya sayangi di rumahnya ada ya dan ini burung sama saya digowokin saja guys dijerok aja gak pernah dikeluarin kalau ya kalau waktu kalau ada kesini orang lihat burung ini udah pasti seneng guys lihat mukanya aja udah ganteng lihat burungnya dia bulunya mengkilap guys bersih nah ini sosok burungnya guys seperti ini nih nah katanya ini ganteng banget guys nah sampai jadi burung kesayangan guys nah sampai jadi burung kesayangan guys ini burungnya guys ini walaupun dia udah 2 bulan ya 2 bulan dipiara sama saya dari ketikatan belum sama sekali dia bersuara seperti di alam tetapi dia burung kesayangan saya guys burung kesayangan saya guys dia memiliki mata kristal ya guys beda aja dengan yang lain matanya cerah mukanya adem kalau dipandang ini jadi ini seriwiti ya iya ini asli seriwiti kalau menurut saya asli seriwiti ini ini hasil pikatan ya hasil pikatan guys dan katanya ini seriwiti guys nah ini burung ya guys tuh ini juga dari kelopok motonya hampir seperti rondo semua juga guys ya ini masih muda guys masih muda posturnya seperti ini guys masih trotal ini guys tuh tapi suaranya wuhh adem banget guys suaranya adem katanya guys tidak melekpek oke guys inilah burungnya ya nah ini burungnya sosoknya nih sosok burung yang katanya ini seriwiti guys atau burung kesayangannya guys terimakasih banyak yang sudah nonton sampai akhir guys terimakasih banyak yang sudah subscribe semoga semakin banyak rezakinya guys semoga kita semua selalu berkesehatan ya guys ya keberkahan selamatan dunia dan akhir guys amin amin ya rabbal amin sampai jumpa di video berikutnya guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati